Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'ad Jemaah rahmatullahi wabarakatuh Bukit yang kita sedang duduk diatasnya Ini bukit yang menjadi saksi Atas tewasnya 70 sahabat rasul salallahu alaihi wassalam Peristiwa itu terjadi pada tanggal 15 syawal Tahun ketiga hijriah Tatkala 3000 pasukan kaum musyrikin Datang ke kota Medina Letak mereka disebelah sana kira-kira Kita lihat yang ada pohon-pohon kurma itu Dan letak pasukan nabi wassalam Tepat di tempat kuburan itu Pasukan kaum muslim ini Dan disini Nabi alaihi wassalam Meletakkan 50 pasukan pemana Disini, di bukit ini ya Pasukan musyrikin jumlahnya 3000 orang Ada 600 orang Ada 600 orang Di antara mereka yang pakai baju besi Dan ada 200 pasukan berkuda Sedangkan pasukan umat islam Awalnya 1000 Ketika sampai sini tinggal 300 orang Kenapa? Dari 1000 tinggal 700 orang Iya Orang-orang munafik ya Orang-orang munafik itu Kalau diajak bersenang-senang Mereka selalu siap Diajak makan tamis gini ya Duduk-duduk sini Makan Itu siap Diajak perang Tunggu dulu Dan mereka memang memisahkan diri Tersisa 700 orang Dari 700 orang itu Nabi alaihi wassalam Memilih 50 orang Untuk menjaga Punggung kaum muslim ini Karena perang terjadi disana Yang mana jumlah yang sedikit itu Terlindungi dengan adanya bukit ini Setiap kali pasukan orang musyrik Mau Mengitari Melingkari ya Melingkari Gunung ini menyerang dari belakang Gak bisa Karena ada 50 pasukan pemanah Yang selalu Melemparkan panah Subhanallah Di awal peperangan itu Nabi s.a.w. menawarkan pedangnya Kepada para sahabat Siapa yang mau pakai pedangku ini Subhanallah Semua sahabat angkat tangan Karena semua angkat tangan Nabi s.a.w. mengatakan Bi haqqih Dia ambil pedang ini Dan memberikan hak Maka angkat tanganlah Seorang sahabat dari kalangan ansur Namanya Abu Dujana Abu Dujana mengatakan Apa hak pedang ini Kata Nabi s.a.w. Antadriba bihir musyrikin Hatteyan Engkau pukul orang-orang musyrikin Dengan pedang ini Sampai bengkok Pada Abu Dujana Aku yang ambil ya Rasulullah Maka dia ambil Sama Abu Dujana Disebutkan di buku sirah Abu Dujana itu Mengeluarkan selayir Berwarna merah Dia pakai ya Imamah warna merah itu Dan orang-orang sel tahu Kalau Abu Dujana pakai ini Itu dikenal dengan Selayir kematian Dia sudah siap mati Abu Dujana ambil Pedang Nabi s.a.w. Berjalan di antara Dua pasukan itu Dengan Congkak dan sombong Disitu ada sebuah riwayat Yang dipersisikan Kesahihannya Yang mengatakan Jalan seperti ini Seperti Abu Dujana ini Dibenci sama Allah Kecuali di medan perang Karena kadangkala Kita perlu perang mental Sama orang-orang musyrik Untuk menunjukkan Keberanian kita Agar mereka jadi don Di antara yang Angkat tangan Minta pedang itu juga Sepupunya Nabi s.a.w. Zuber bin Awam Anaknya Sofia Binti Abdil Mutfalif Zuber itu Agak sedikit Gimana ya Kok aku yang Sepupunya Malah gak dikasih pedang itu Kok dikasihkan kepada Abu Dujana Maka Zuber bin Awam ini Diikutin Abu Dujana Kepengen melihat Apa yang dilakukan Abu Dujana Dengan pedang Nabi s.a.w. Subhanallah Abu Dujana itu Bisa sampai Ke akhir Sofnya orang musyrikin Dengan pedang Nabi s.a.w. Kemudian Ketika dia hendak Menebas seseorang Pedangnya itu Ditarik Selesai perang Ditanya Abu Dujana Kata Zuber bin Awam Aku ngelihat Semua yang kau kerjakan Aku kepengen tanya Kenapa pedang itu Engkau tahan Ketika engkau hendak Menebas seseorang Iya Ketika aku hendak Menebas dia Dia teriak Ternyata wanita Kata dia Hin binti Utbah Istrinya Abu Sufyan Maka aku menghormati Pedang Nabi s.a.w. Dari darah wanita Gak jadi Dia terbaskan dengan pedang Nabi s.a.w. Subhanallah Jemaah Allah berikan kemenangan Kepada para sahabat Nabi Sehingga pasukan musyrikin itu Porak-poranda Khalid bin Walid setiap Mau mutarin disini Di panah Gak bisa dia Gak berhasil Umat Islam Sudah sampai ke akhir Pasukan musuh Dan mereka lari Apa yang terjadi Di atas sini Nganggur 50 sahabat Kita gak ada kerjaan disini Udah selesai perang Gata dia Padahal Pesan Nabi s.a.w. Sebelum perang Kalah atau menang Kalian tetap disini Kalian jangan turun Sampai aku kirim orang Kepada kalian Setelah melihat Gak ada perang Mereka merasa kita Udah menang Dan dilihat para sahabat Sedang ngumpulkan Harta rampasan perang Ghanimah Yang namanya manusia Sebagian turun Komandan pasukan Pemanah itu namanya Abdullah bin Zuber Abdullah bin Zuber Al-Ansari Abdullah mengatakan Ingat loh pesan Nabi s.a.w. Kalah menang tetap Kita disini Enggak itu kita sudah menang Ngapain kita disini Kita bantuin sahabat-sahabat kita Turunlah hampir 40 orang yang turun Dari 50 orang Turun mereka Khalid bin Walid melihat Tempat ini kosong Berangkat Khalid dengan pasukan berkudanya Jumlahnya 200 itu Diputering Dibunuh semua sahabat yang ada disini Termasuk Abdullah bin Zuber terbunuh Lalu mereka sahabat itu yang sedang nunduk-nunduk ya Ngumpulin harta rampasan perang Udah mereka pikirnya sudah selesai perang itu Diserang dari belakang Ketika diserang dari belakang Lari Mendengar ada suara Pasukan musyrikin yang awalnya kabur Mereka noleh Dilihat loh Khalid berhasil nyerang dari belakang Akhirnya Mereka balik lagi Umat Islam berada di tengah Seperti di antara Dua Capit ya Diserang dari belakang Diserang dari depan juga Itu sebagian sahabat Kabur sampai masuk ke kota media Rasulullah SAW terjatuh dalam sebuah lubang Beliau sempat pingsan Beliau terluka ya Giginya patah Gigi seri beliau patah S.A.W. Gelang-gelang besi Baju besinya itu Itu masuk ke pipinya Dahi beliau berdarah Rasulullah SAW Pokoknya kondisi yang sangat Memprihatinkan Hamzah terbunuh Yang pegang benderanya Kau muslimin Orang-orang muhajirin itu Siapa? Mus'ab bin Umar Itu ditebas tangannya Mus'ab bin Umar Diambil dengan tangan satunya Ditebas satunya Dipeluk sama Mus'ab bin Umar Karena kalau bendera itu jatuh Kalah sudah Ditusuk Abdullah apa? Mus'ab bin Umar Tewasnya Kalau gak salah diambil oleh Ali bin Abi Talib itu Bendera Lanjut peperangan Jamaah Tapi jumlah sahabat Sudah berkurang Akhirnya ada informasi Nabi terbunuh Ketika dengar Nabi terbunuh Sebagian sahabat itu Langsung shock Sebagian itu Duduk pedangnya Dilempar Sampai ada sahabat Nabi yang namanya Anas bin Naber Pamannya Anas bin Malik Anas bin Naber Nggak ikut perang badar Anas itu ketika Nabi pulang dari perang badar Anas sempat Menyampaikan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Jikalau Allah Perkenankan satu peperangan Aku bisa hadir disitu Anas mengatakan Aku akan tunjukkan kepada Allah Apa yang aku akan lakukan Ya Rasulullah Dia kepingin bela agama Allah Dan subhanallah Ketika para sahabat Sebagian duduk Anas bin Naber Dengan pedangnya Lihat sahabat-sahabat duduk Kalian ngapain Disini kata dia Ada Rasulullah Meninggal dunia Kalau Nabi meninggal Kita ikut meninggal Bersama Nabi SAW Itu Anas bin Naber Mengatakan Aku demi Allah Mencium Baunya surga Di bawah uhutin Anas itu Tewas Jemaah Anas bin Naber Dalam kondisi Nggak dikenali Jadi hidungnya Sudah dipotong Telinganya dipotong Dicincang Sama orang musyrikin Nggak ada yang kenal itu Jenazatnya Jenazatnya siapa Kecuali adiknya Karena ada Ada tanda khusus Di jari gemarinya Anas bin Naber Bagaimana kondisi Para sahabat Tadi Mereka sudah Terluka Ada 70 sahabat Yang meninggal dunia Di antara yang meninggal dunia itu Hambalah Hambalah ini Ketika selesai perang Sudah Ditemukan dalam kondisi Basah Maka Nabi SAW Kirim orang Tanyakan kepada istrinya Kenapa Hambalah Sebetulnya Hambalah itu Dimandikan sama malaikat Kata istrinya Iya Dia keluar Dalam kondisi junub Ketika dia mendengar Panggilan jihad Ya khailallah Irkabi Itu Hambalah keluar Dari rumahnya Menuju ke medan perang Mereka orang-orang Yang mencintai Kematian Sebagaimana kita Mencintai kehidupan Singkat cerita Hamzah yang terbunuh Di belah Perutnya Dimakan Digigi Bukan dimakan Jantungnya itu Atau hatinya Dikunyah sama Hind bin Utbah Kemudian dimuntahkan kembali Iya Rasulullah SAW Akhirnya mundur Ke gunung Uhud Karena Harus cari tempat Yang tinggi Dengan harapan Ketika mereka Di tempat yang tinggi Mereka bisa Melemparin Kau musyrikin Dengan panah Akhirnya Kau musyrikin Merasa sudah menang Mereka pulang Padahal Nabi Belum terbunuh Sallallahu Alaihi Wasallam Dan selesai perang itu Nabi nyuruh Para sahabat Untuk ngumpulkan Jenazah Sudah Di antara Yang meninggal Di itu Ada namanya Usairim Dari Bani Abdil Ashhal Bani Abdil Ashhal Ini Qabilahnya Sa'ad bin Mu'ad Ada satu orang Di Qabilahnya Sa'ad Yang gak mau masuk Islam Satu orang Semuanya masuk Islam Kecuali satu Ketika mereka Mencari Keluarga mereka Tau-tau ada Usairim ini Ketika Engkau Udah mau mati Usairim ini Tanya engkau Kenapa perang Apakah karena Fanatisme kepada Golonganmu Atau karena Engkau masuk Islam Enggak Aku masuk Islam Aku berjuang Untuk Allah dan Rasul Meninggal dunia Nabi S.A.W. ketika Dikasih kabar Dia itu beramal sedikit Belum sujud sekalipun Buat Allah Tapi dikasih Pasal surga Sama Allah Untuk intinya Umat Islam dikasih Kekalahan Terbunuh 70 sahabat Apa sebab Tidak taat Sama Nabi S.A.W. Dan subhanallah Allah itu Menyebutkan tentang Kondisi para sahabat Nabi ketika itu Mali S.A.W. Apa penyebab Kekalahan umat Islam Allah menyebutkan Penyebab Kekalahan itu Allah mengatakan Minkum man yuridu dunia Wa minkum man yuridu Akhirat Kata Allah Sebagian kalian Kepingin dunia Dan sebagian kalian Kepingin akhirat Jadi mereka yang turun itu Karena tergoda dengan dunia Ingat Satu Perintah Nabi Tidak ditaatin Padahal disitu ada Nabi S.A.W. Disitu ada Abu Bakar Disitu ada Umar Disitu ada Uthman Disitu ada Ali Allah berikan kekalahan Maka bagaimana Allah akan berikan Kemenangan kepada kita Setelah kita mencintai Dunia ini Dan lupa dengan kematian Maka mudah-mudahan Kita bisa ambil pelajaran Disini Bahasanya kita harus Menata hati Untuk taat Sama Rasul S.A.W. Dan kehidupan dunia Akan ditinggalkan Bayangkannya Gara-gara kesalahan Sebagian orang itu 70 sahabat Nabi Yang meninggal Warakallahu Fikjamaah Itu mungkin dapat Anda sampaikan Banyak cerita Mudah-mudahan kita ceritakan Di waktu yang lainnya Karena waktu sudah Larut malam Jangan lupa Tamisnya dimakan lagi Nah Dihabiskan Tahib Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh